Toto Liga 950RG kita bisa andalkan untuk indoor dan CP380 kita bisa andalkan untuk outdoor namun jika keduanya sama-sama pada indoor Halo, salam sukses! Selamat datang di MUNETV Sahabat semua, kali ini kita akan melihat perbandingan Wi-Fi tembus tembok dua router wireless yang sama-sama di gadang-gadang keduanya bisa menembus tembok dengan baik kita lihat bagaimana daya tembus temboknya rang Wi-Fi-nya setelah kita melawati dua dinding tembok yang sebelumnya kita uji di dekat kedua router wireless tersebut Oke, penasaran? Ini adalah Toto Liga 950RG dan yang putih ini adalah HS Airpo CP380 HS Airpo 380 ini mempunyai dua buah antena dengan kapasitas 11 dpi x 2 sementara di Toto Liga 950RG ini mempunyai empat buah antena dengan kapasitas 6 dpi jadi 6 x 4 dan ini 11 x 2 bagaimana performa tembus temboknya? karena banyak pengguna yang menanyakan dan pengguna di lokal maupun yang sahabat-sahabat Munir TV, Munir TV 2nd yang pernah komen bahwa pengguna kedua router wireless ini cukup banyak baik di HS Airpo 380 yang ini adalah outdoor walaupun kita gunakan di indoor juga bisa dan Toto Liga 950RG Toto Liga 950RG ini adalah indoor namun daya pancarnya yang pernah diuji pada video sebelumnya ini tembus di atas 100 meter sementara HS Airpo CP380 juga demikian kita sudah pernah menguji masing-masing di video sebelumnya dan kali ini kita akan bandingkan kedua wireless router ini ring wifi tembus 2 dinding tembok kita akan uji di dekatnya dan berjalan melewati 2 dinding tembok rumah melihat kekuatan wifi-nya dan performanya oke, simak terus simbar internetnya adalah TP-Link MRM400 di LAN yang kuning ini masuk ke oke masuk ke POE dari HS Airpo CP380 dan LAN yang putih ini masuk ke Toto Liga Toto Liga 950RG kita akan koneksi dulu satu per satu dan HS Airpo kita akan tempatkan di sekitar sini HS Airpo kita sendarkan di tembok juga biar sejajar dengan Toto Liga 950RG saat ini kita terkoneksi dulu yang pertama kita terkoneksi dengan CP380 nama wifi dari HS Airpo CP380 oke, kita langsung uji saja performa HS Airpo 380 dengan sumber internet dari TP-Link MRM400 ini karena menembak sinyal M4G jarak 12 km sehingga performanya standar saja ini kita sama-sama menggunakan sumber internet yang sama di TP-Link MRM400 oke downloadnya 8,84 Mbps pinnya E63 jitternya yang sedikit besar di 2,90 Mbps ya, unggahan 1,63 Mbps ya, unggahan 1,63 Mbps ya, unggahan 1,63 Mbps itulah performa dari HS Airpo segitiga ratus dengan TP-Link MRM400 kita akan uji yang kedua performanya sebelum kita akan bergeser ke 2 dinding tembok dari sini oke, pimpnya di 51 Mbps jitter 6 jadi sudah mulai stabil di uji yang kedua ini namun downloadnya tetap di bawah 10 Mbps sekarang ini 9,41 Mbps dan uploadnya masih di bawah 2 Mbps saat ini dan saat ini di server yang sama nanti kita uji yang sama oke, 1,88 Mbps sahabat itulah performa dari HS Airpo ini HS Airpo CP380 di menggunakan adaptor PoE 24V masuk ke sumber internetnya yang kuning ini dan kali ini kita akan uji untuk Totoling A950RG sekarang sudah terhubung lewat LAN kita koneksi dulu nama wifi 2.4 GHz dari Totoling A950RG oke, Teling M4G Teling M4G ini adalah nama wifi dari Totoling A950RG kita sudah pastikan terhubung saat ini terhubung dengan Teling M4G Totoling A950RG 2.4 GHz jadi sama-sama pada 2.4 GHz oke, ini masih sama-sama full bar dan kita uji yang pertama untuk Totoling karena masih di dekat sini sehingga performanya dan full bar karena masih jarak dekat atau di samping router ping di kali ini 48ms jadi kecenderungan ping sedikit lebih bagus di Totoling A950RG downloadnya bisa lihat 5,72 Mbps dan kita lihat uploadnya ini di server yang sama sudah yang berkasar unduhan 5,72 unduhan 1,57 kita masih terhubung dengan Teling M4G kita masih terhubung dengan Teling M4G nama wifi dari Totoling A950RG dan kita uji yang kedua performa Teling M4400 dan Teling A950RG dan ternyata performa kali ini pingnya yang sedikit membaik namun downloadnya dan uploadnya kecil dibandingkan dengan Hiserpo CP380 oke kali ini naik di 6,95 Mbps dan kita lihat di uploadnya tetap kecil di bawah 2 Mbps sahabat ini di server yang sama oke dengan 1,62 Mbps oke sahabat kita akan bergeser untuk melihat rang wifi tembus 2 tembok jadi ini masih di dekat meja disini Hiserpo CP380 sumber internetnya Teling M4G dan Totoling A950RG kita akan bergerak dari sini menuju dinding yang pertama ini dinding yang pertama oke saat ini kita sudah oke sahabat bisa lihat ini adalah dinding yang kedua dan kita sudah melewati 2 dinding oke kita masih terkoneksi dengan Teling M4G nah sahabat bisa lihat disini Teling M4G dan CP380 dan CP380 sama-sama kurang-kurang lebih 1 bar oke sahabat bisa lihat Teling M4G dan CP380 jika kita connect di CP380 Hiserpo sahabat bisa lihat disini ada TC ini dari TP-Link dari TP-Link ini hampir 1 bar saja di 380 Hiserpo ini dan Teling totaling sama-sama berkurang 1 bar kurang lebih sekarang terhubung dengan CP380 Hiserpo CP380 dan kita uji sahabat sekarang kita melihat performa Hiserpo CP380 setelah melewati 2 dinding tembok masih stabil 54 ms pingnya downloadnya 9,11 uploadnya yang masih kecil 1,1 ini penduan 9,11 dan unggahan 1,78 ini masih di Hiserpo CP380 posisi masih disini kita uji yang kedua untuk Hiserpo di 2 dinding tembok oke sahabat downloadnya masih di 9 9,21 download Hiserpo CP380 tembus 2 dinding tembok download upload 9,21 upload 1,31 kali ini kita akan connect dengan Totolink 4G ini adalah nama wifi dari Totolink 2,4 GHz Totolink A950RG sudah terhubung kita masih di tembok disini 2 dinding tembok dan kita uji performanya Totolink A950RG daya tembus tembok nah saya bisa lihat lebih tinggi ternyata dibandingkan dengan pada saat dekade 10,3 GHz daya pancar bandwidth yang jauh lebih bagus di Totolink ini 15,0 dan 1,71 download dan upload downloadnya jadi downloadnya tembus 15 kita masih terhubung dengan telling 2,4 GHz dari Totolink A950RG dan kita uji yang berikut oke sudah jalan nah sahabat bisa lihat pencaran jauhnya lebih unggul di Totolink ketika kita melewati 2 dinding tembok Totolink A950RG lebih dominan unduhannya bahkan tembus 16,3 Mbps sahabat semua kesempatannya adalah Totolink A950RG pada jarak 2 dinding tembok performanya lebih meningkat dan tetap stabil dan HSE Airpo 380 di saat menawati 2 dinding tembok range atau indikator Wi-Fi tetap sama dengan Totolink A950RG akan tetapi 380 HSE Airpo ini sedikit menurun dalam performanya sahabat semua yang kedua jika ditempatkan di outdoor sudah pasti unggul HSE Airpo CP380 karena memang spesifikasi dari HSE Airpo 380 ini adalah outdoor kita bisa menggunakan 2 jalur jika kita menggunakan indoor kita bisa menggunakan adapter dan langsung colok ke DC 12V jika kita menggunakan outdoor kita akan menggunakan POI adapter untuk 24V ini HSE Airpo CP380 untuk outdoor sudah pasti lebih unggul dan range Wi-Fi lebih jauh di ketinggian 3-4 meter kita sudah pernah uji tebus di atas 100 meter yang cukup terjauh untuk bisa dijangkau oleh sahabat semua Totolink A950RG kita bisa andalkan untuk indoor dan CP380 kita bisa andalkan untuk outdoor namun jika keduanya sama-sama pada indoor sebaiknya menggunakan Totolink A950RG jika membutuhkan outdoor gunakan CP380 oke semoga bermanfaat salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati